Kalau ini ciptaan saya ya, tip untuk memasak jengkol supaya tidak bau. Jadi jengkol itu direndam dulu, setelah direndam, siapkan air mendidih, siapkan air mendidih, baru masukkan jengkol, direbus dengan bawang merah, bawang putih, sama kayu manis, dan lengkoas. Rebus aja, rebusannya itu nggak bakalan bau. Nah, setelah itu jengkolnya, setelah jengkolnya sudah mau siap dikeprek, kan sudah dibikin rendang ceritanya ya, diangkat, dicuci. Setelah dicuci, dikeprek kan suka dipukul-pukul kan? Setelah dipukul-pukul, dicuci lagi. Sudah dicuci lagi, siapkan bumbu rendang yang enak, masukkan jengkol, setelah mematang, masukkan santan, pasti itu nggak bakal terasa jengkol. Itu tips saya, itu ciptaan saya, sampai udah ke owner saya yang The Koji itu, dia dipraktekkan di Australia. Karena owner saya yang di The Koji itu, maksudnya, hotel Prasanti yang di The Koji, itu kan ada ownernya. Jadi, ownernya itu saya kasih resep. Resepnya itu di-share di Australia. Jengkol ciptaan saya. Terbusannya berapa lama, Sef? Sampai bisa dikeprek aja sih. Biasanya sih satu jam aja. Dikupas dulu atau gimana? Nggak, nanti juga terkelupas tadi itu. Itu kan tadi jengkol, kalau pete gimana? Kalau pete mah kayaknya nggak ada tip, kalau pete pasti akan ada rasa. Karena bedanya, beda market. Terima kasih. Terima kasih.